Jadi pada prinsipnya dikatakan, kalau sudah ada pen di dalam, kontrol setahun sekali minimal. Jumpa lagi teman-teman sekalian, seperti biasa dari Kilo Gym di Jakarta. Jadi kali ini saya mau membicarakan soal pentingnya pemeriksaan tulang kropos pada wanita terutama yang pre-menopos. Biasanya kita ambil kapan sih perlu periksa tulang kropos pada wanita itu, kira-kira 45, umur 45. Karena kita ambil rata-rata menopos 50-an, jadi 5 tahun sebelumnya sudah periksa. Karena kita mau mendeteksi secara dini, sehingga belum terjadi kerusakan parah dari osteoporosis, sehingga lebih gampang diobatin. Sebagai ilustrasi adalah, saya mempunyai kasus seorang wanita, saya operasi di 2014, jadi 10 tahun yang lalu kira-kira. Pada saat itu, dia berusia 66 tahun. 66 tahun, patah, jatuh patah tulang panggul, dan memang karena ternyata osteoporosis ya. Nah, tentu di operasi, sayangnya foto dari 10 tahun lalu ini, ya 2014, kita tris sudah tidak ada. Jadi tidak bisa saya lampirkan. Pada prinsipnya, setelah operasi, dia baik-baik saja. Dan saya sudah selalu pada semua pasien yang dioperasi karena osteoporosis atau kropos, saya sampaikan, yang kita lakukan adalah operasi patah tulangnya. Kemudian ibu itu sudah latihan jalan, sudah bisa jalan. Tetapi saya katakan, tetap harus kontrol 6 bulan sekali, atau paling lambat 1 tahun. Harus datang untuk periksa lagi tulang kroposnya. Karena yang kita obati sekali lagi baru patah tulangnya. Sedangkan penyebabnya, yaitu osteoporosis atau tulang kropos, belum selesai, masih dalam pengobatan. Itu perlu waktu lama. Jadi sayangnya kebanyakan orang setelah operasi, setelah bisa jalan lagi, tidak lagi kontrol. Tidak lagi kontrol. Sehingga persoalannya belum selesai, masih kropos kan. Jadi bisa saja. Jadi soal waktu saja, sudah terjadi beberapa kasus. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, jatuh lagi, patah lagi yang sebelah lain, tangannya, dan sebagainya. Jadi pesan saya adalah, sebelum patah, Anda periksa, umur 45-50 itu periksa. Supaya bisa ditangani secara dini. Kemudian, kalau sudah patah karena osteoporosis, karena kropos, itu setelah dioperasi pun, Anda harus berobat osteoporosisnya. Itu makanan waktu, 1-2 tahun berangkali. Tapi kalau Anda berhenti, risikonya adalah seperti kasus ini. Jadi kembali kepada kasus ini, saya operasi 10 tahun yang lalu, hilang, tidak pernah kontrol. Kemudian kira-kira minggu lalu, datang lagi karena jatuh lagi. Nah jatuh lagi, jadi di foto yang pertama ini, kira-kira minggu lalu, kita melihat di daerah tempat patah dulu, itu terjadi patah lagi, dan bukan hanya itu, patah tulangnya katakanlah berkeping-keping. Kemudian kelihatan bahwa tulangnya masih kropos, tulangnya masih kropos. Apalagi 10 tahun tanpa kontrol, tanpa pengobatan, tanpa latihan yang memadai, pasti kropos memburuk. Sehingga akibatnya, tulang patah berkeping-keping, dan juga protesanya. Jadi yang dipasang di dalam itu, protesnya namanya, itu ikut patah. Ini ada mengundang komentar dari orang yang tidak mengerti, berkata, kok bisa ya, titanium itu patah. Jadi logam apapun ya, tidak akan mungkin, karena logam itu kecil. Hanya seukuran, mungkin seukuran dua jari, tangan, itu tidak mungkin disuruh menahan berat badan. Karena setelah dipasang, itu seharusnya dengan memperkuat tulang, memperkuat otot, baru dia kuat menopang berat badan. Jadi pada saat orang itu kropos, tulangnya kropos, ototnya tidak ada, waktu jatuh, tulangnya patah, protesanya yang titanium itu patah juga. Saya sudah lihat banyak kejadian demikian. Karena memang tidak didesain untuk titanium yang kecil itu bisa menahan berat badan seseorang, sampai 60 kilo. Jadi nanti lihat di gambar yang saya lampirkan, tulangnya kropos, tulangnya patah berkeping-keping, dan protesanya juga patah di dalam tulang. Kemudian kita lakukanlah operasi, yaitu dua tahap, yaitu semua dibongkar, dikeluarkan yang sudah patah di dalam itu. Kemudian dipasang sesuatu yang baru, yaitu dipasang sama lagi protesa begitu, tapi karena tulangnya patah. Ini disebut long stem, jadi panjang ini. Panjang sampai melewati garis-garis patah itu, karena patahnya berkeping-keping, lebih berat daripada gambaran di ronsennya. Waktu kita buka, itu kita lihat dipasang protesa, kemudian ada serklase wire, seperti kawat diikat itu beberapa, kemudian di luar masih ditambah lagi dengan plate, dengan ada skrup. Itu pun masih karena tulangnya hancur-hancur begitu, akan menyulitkan, sehingga weight bearing-nya ditunda. Jadi kalau biasanya, kalau sudah operasi begini, kalau tulangnya bagus, itu bisa langsung jalan. Hari kedua, hari ketiga sudah langsung diajar, menapak. Tapi karena ini tulangnya hancur-hancur, ini akan ada delay daripada onset kita weight bearing. Jadi kapan kita mulai membiarkan pasien menginjak, itu perlu ditunda dengan melihat kemajuan dari tulangnya, kesembuhan tulangnya. Tapi intinya adalah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah, jangan terlambat. Umur 45, periksa tulang kropos. Obati baik-baik, dengan latihan, tidak hanya dengan obat ya, obatnya itu juga cuma vitamin D, kemudian latihan beban untuk memperkuat otot. Karena kalau otot kuat, tulang kuat. Tapi kalau sudah patah pun, ingat, patah itu karena kropos, yang diobatin baru patah tulangnya, kroposnya mesti rajin kontrol. Kalau tidak akan terjadi seperti ini. Karena dengan berjalannya waktu, walaupun kuat ya, pertama mungkin kuat, dengan latihan kuat, tapi dengan berjalannya waktu 5 tahun, 10 tahun, Anda tidak pernah kontrol, ya tulang itu makin jelek kan. Ya kalau latihan, kebanyakan juga orang tidak latihan. Jadi pada prinsipnya dikatakan, kalau sudah ada pen di dalam, kontrol setahun sekali minimal. Setahun sekali. Kalian bilang, ngapain ya kontrol nggak ada geluhan? Ya itu tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati nanti. Jangan sampai Anda operasi ulang yang besar. Operasi ini makan waktu sampai 3 jam, 3 jam lebih. Ingat, prevention is always better than treatment. Semoga dipahami, ada manfaatnya. Dr. Henry Swahendra, dari Silwam, Mampang, Kilo Gym, stay fit and strong. Terima kasih. 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 Terima kasih.